Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas Salah satu materi di belajar matematika di kelas 9 Kewikulum 2013 yaitu Bangluang Sisi Lengkung Bangluang Sisi Lengkung itu belajarannya mengenai tabung, kerucut, dan bola Satu soal yang sudah dipilihkan itu mengenai tabung dan bola Kita lihat langsung soalnya Perhatikan gambar Sebuah tempat air berbentuk setengah bola Ini panjang jajarnya 10 cm penuh isi air Seluruh air dalam bola dituang Kedalam wadah Ini bukan waktu ya, wadah Berbentuk tabung Yang panjang jajarnya sama dengan jajarnya bola Ditanya tinggi air, nah ini ditanya T Oke Kita pertama-tama harus buat dulu catatannya Yang pertama itu adalah volume tabung Apa maksudnya volume tabung? Volume tabung itu sebenarnya kuas alas sekali tinggi Cuma alasnya berbentuk lingkaran Nah jadi PL wadah di T Begitu Yang kedua adalah volume bola Volume bola itu 43 PL pangkat 3 Oke Begitu bungkusnya Nah sekarang Soal ini Wadahnya berbentuk setengah bola Oke mari kita lihat ya Nah jadi sebenarnya volume airnya itu adalah setengah volume bola Sampai disini Bisa ya Nah berarti sebenarnya setengah Kali 4 per 3 PL pangkat 3 Lalu Berikutnya adalah kan airnya dituang ya Oke Dituang ke dalam tabung Berarti volume airnya itu Ya airnya itu jadi berbentuk tabung Begitu Nah pasti dia ngisinya itu Menuhi dulu alasnya Baru nanti Naik 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 Jadi tingginya Nah kita isi ya disini ya Setengah Ini sebenarnya Bisa dicoret ya PL pangkat 3 Volume tabung Volume tabung itu tadi PL kuadat T Ini ada yang istimewa Nah ini diceret saja Jadi dua ya disitu ya Lalu Jari-jarinya Kan katanya sama ya Coret aja Ini jari-jarinya ada dua kan ya P-nya coret dulu ya Nah P-nya juga sama Jadi kita gak usah repot-repot Nah ini jari-jari-jari kan ada tiga pangkat 3 Nah Kalau ditulis kayak gitu Ini jari-jari-jari tinggi Coretin saja Coretin dua Coretin dua Waduh Ini jadi mudah ya Berarti tingginya dua per tiga jari-jari Dua per tiga oleh sepuluh Kalau gitu tingginya Dua puluh Tiga Dua puluh per tiga itu berapa? 6, Gak berhenti-berhenti 6 6 Dibulatkan 6,67 Dipilih Yang C Oke bagaimana? Mudah? Mudah Ya jadi prinsipnya Seperti itu Volume Airnya Cairannya menjadi volume Wadahnya Dia memenuhi dasar-dasarnya Baru dia Ketingginya Yang sama coret saja P-nya coret Jadi gak usah Mengajarkan koma-koma Begitu ya Oke cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran setiap lainnya Semoga kasih semuanya Jangan lupa like, share dan subscribe Di see